musik musik penggarakan training yang ada di bawah brand developer school kotpolitan nah, kurikulum yang kita buat pada saat itu kita tes disitu lah di kelas kita ajarkan disitu itu adalah materi hasil penggodogan gitu ya, jadi sebelum kita launch di kelas online nya kita godok dulu di kelas offline training udah 24 ya, 24 batch untuk yang front end web nya kita udah ada belasan batch ya 18 kalau gak salah nah itu dari batch pertama ke dua itu kita perbaiki terus sampai akhirnya stabil materinya stabil gitu ya orang mudah belajarnya si trainer nya juga mudah mengajarkannya formula nya kita udah dapat, barulah kita salurkan dalam bentuk online jadi yang ada di online sekarang itu sudah hasil validasi di training offline kita oke, oke berarti produknya tadi apa aja Tuhan? jadi kita ada training offline ya training klasikal ya seperti biasa training secara umum kita selenggarakan di kantor kotpolitan kita juga ada cabang di Jakarta di esensia nanti teman-teman bisa buka saja di web devschool.id disitu ada jadwal batch terakhir kapan yang akan segera launching ada training apa saja disitu teman-teman bisa lihat kemudian kita juga ada kelas onlinenya jadi buat teman-teman yang memang saya pengen ikut nih tapi gak apa ya karena mungkin waktu dan jarak gitu ya jauh di Papua ada sebenernya orang Papua juga kesini dari Papua ada sudah ada kan udah banyak tapi kan itu orang-orang yang bisa menyempatkan kan gak semua orang bisa menyempatkan ya waktu meskipun kita kasih jadwal yang intensif sebenernya Senin sampai Jumat pagi sampai sore kita sediakan penginapan orang relatif lebih luluasa kan yaudah cuma seminggu kan bisa yang kuliah bisa bolos dulu gitu ya yang kerja bisa izin dulu bahkan ada yang sampai di kasih biaya sama perusahaannya gitu kan nah tapi kan gak semua orang punya kondisi seperti itu kan jadi saya pengen belajar pemograman tapi saya gak bisa berangkat kesana gitu kan atau mungkin di daerah dia juga belum ada lembaga training pemograman seperti itu dan kita sediakan kelas online kelas online itu bisa diakses dari mana saja sistemnya subscription jadi teman-teman bisa akses selama 6 bulan sampai 1 tahun tergantung paketnya semua materinya sudah kita urutkan dari awal sampai akhir jadi teman-teman gak usah bingung mau mulai dari mana gitu dari nol pun bisa dari nol pun bisa gitu kayak saya ini gak bisa pemograman bisa kan insya Allah bisa karena itu sudah terbukti sebenarnya di kelas yang kita ya dan banyaknya memang dari Newbie juga yang gabung di kelas online kita kita susun istilahnya PED ya kita buat PED urutan belajar mulai dari sangat dasar bertahap 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 sampai yang materi yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi gitu kedepannya diharapkan kita sedang merancang kelas-kelas yang lain juga kalau yang sekarang kita sudah punya itu web programmer secara umum untuk basic banget ya sampai PHP gitu ya sampai PHP dan OOP framework nah kita sedang merancang juga kelas yang lain yang sekarang lagi ini kayak ReactJS kemudian Vue.js dan UIUX pun kita sedang merancang sekarang gitu ya oke jadi untuk saat ini kompleks sekali ya apapun yang sebenarnya intinya apapun yang kalian cari tentang pemograman di kode pelitan ada gitu Insya Allah ada kalau what article ya kalau untuk training kita memang bertahap karena kita kan harus maintain ya kita nggak langsung buka kelas banyak kemudian kita biarkan kayak itu memang agak sulit untuk maintainnya dan kita ingin menjaga kualitas supaya materi ini tetap up to date ketika ada perubahan atau penambahan teknologi ya update teknologi kita langsung update juga kontennya gitu ya jadi yang sedang kita maintain sekarang itu ya itu materi yang sudah ada plus materi yang sedang akan kita garap sekarang kita nggak langsung buka bread karena memang kita ingin menjaga kualitasnya dan menjaga servicenya gitu gimana caranya supaya orang yang sedang belajar belajar dengan lancar dan lulus dengan baik gitu nggak ke distract ya ada materi baru ya dan maksudnya lebih ke ini sih lebih ke orang meskipun online kan kalau online pasti ada kekurangan kan dia mau nanya kan kita harus bantu permasalahannya selama belajar kita sediakan forum juga jadi kalau misalnya ada yang ketika di tengah pelajaran mereka bingung nah mereka bisa tanyakan ke forum kita bantu sebelum mana bingungnya gitu nanti kalau misalnya ketahuan oh materi ini memang kurang jelas baru kita update kita maintain terus gitu jadi kita lebih fokus memaintain yang sudah ada dulu daripada bikin yang banyak gitu oke tapi insya Allah bertahap kita tambah terus sih jadi differentnya dari bisnis serupa yang lain apa nih Kak kalau buat sekarang ya mungkin kita lebih fokus di bahasa Indonesia karena memang training online bahasa Indonesia belum banyak ya kalau untuk diferensiasi ya mungkin kita nggak jauh beda sama yang online-online bahasa Inggris gitu ya tapi karena mungkin untuk saat ini ya mungkin untuk beberapa tahun ke depan pun biasanya orang-orang yang baru belajar dan mereka belum terbiasa dengan bahasa Inggris sebenarnya kalau orang mau belajar pemograman di bahasa Inggris tuh udah banyak loh di online ya dari yang mulai dasar sampai yang tinggi itu sampai yang mendalam banget itu udah banyak tapi dengan bahasa Inggris dan itu yang kita lihat terkendala ya menjadi kendala diantara di beberapa kalangan terutama orang-orang Indonesia yang belum pasti bahasa Inggrisnya kita support disitu nah di sisi lain juga kita ingin kita kasih kita kasih support dari tadi forum ya dan kita juga evaluasi kita tambahkan quiz disitu supaya orang bener-bener yakin dia tuh udah belajar dan dia yakin yang dia pelajari itu sudah bisa oke kalau perkembangannya sampai saat ini gimana Kang? kalau udah pelitan Alhamdulillah kalau buat training itu udah sustain ya so far udah sustain yang training offline ya jadi tiap batch itu ada terus ini bahkan sekarang pun lagi ada kelas kan oh iya ini ada kelas ini lagi jalan berarti kita ngomong-ngomong disini mereka ke gang gak apa-apa ya insya Allah gak terlalu berisik beda ruangan nah training itu alhamdulillah udah tiap batch itu ada terus itu udah jalan bisnisnya udah stabil relatif stabil lah ya kita hanya tinggal maintain saja ada berapa orang batch ini kita tinggal buka dan nanti di hari terakhir yang kita tutup itu udah jadi rutinitas biasa nah untuk yang kelas online ini yang kelas online yang sedang kita segarang godo gitu ya untuk yang user online ini kita sekarang udah ada sekitar 70 ribu 70 sekian ribu ya yang tergabung dengan kelas online kita udah lebih dari seribu sejak pertama kali kita launching bulan Ramadan kemarin nah kita rencana mau tambah kelas lagi supaya karena memang banyak request sih kalau yang kita launching kemarin kan itu memang basic dan memang tujuannya untuk memberi apa ya bekal awal untuk orang yang baru pertama kali ingin belajar pemrograman nah ada orang-orang yang saya udah tau lah pemrograman gitu kan atau dia memang anak IT di kampus atau anak SMK RPL gitu ya dia sudah punya basic saya ingin belajar yang lebih spesifik gitu kan nah itu yang sedang kita provide sekarang diantanya kelas ReactJS mungkin kalau akan pernah denger ReactJS itu adalah teknologi javascript yang memungkinkan kita bisa bikin aplikasi web dan mobile sekaligus jadi untuk web bahasa pemrograman sama javascript dan itu pun bisa di porting dengan relatif lebih mudah ke mobile gitu ke Android dan IOS sekaligus oke itu yang kita sedang provide sekarang kontennya sebenarnya di industri pemrograman ini kendalanya apakah kendala gimana kendala kendala dalam bisnisnya oke dalam bisnis memang kalau yang kita alami sekarang ya yang kita alami sekarang mungkin karena memang pasarnya NIS ya NIS banget ya jadi kan kalau kalau kita jualan sembako ya pasti lakulah mau di mana juga kan atau makanan ya maksudnya kode kualitan jualan sembako ya gitu juga gitu ya berbandingannya karena memang pemrograman itu dunia yang baru ya relatif baru untuk orang Indonesia meskipun ya orang udah mulai aware lah ya tapi yang tertarik disitu emang tidak banyak tapi kalau secara presentase meskipun kecil ya itu pasannya lumayan besar juga ya kendala di yang kami hadapi sekarang sebenarnya lebih ke manajemen manajemen sumber daya kayak gitu kita udah mulai masuk ke permasalahan itu ya kalau masalah bisnis Alhamdulillah sudah jalan sih jadi mulai dari ulu ke hilir kita udah produksi sampai distribusi itu udah lah udah selesai tinggal manajemennya dan peningkatan kualitasnya gitu sekarang itu lebih ke sana sekarang sekarang arahnya oh berarti kejar-kejaran kualitas ya ya nah kita pun sebenarnya yang namanya bisnis IT ya berbeda dengan bisnis secara umum yang sektoral ya maksudnya sektoral itu yang saya maksud adalah misalnya gini kalau misalnya akang jualan baso ya jualan baso ya paling di sektor itu aja kan ya pasalnya orang nikah di institus aja kan nanti kalau misalnya ada tukang baso lagi ya paling paling saingannya sama orang itu aja kan kalau misalnya disitu saingannya kalah terbagi pasarnya ya kita bisa bikin cabang yang lain kan di tempat yang lain itu ada pasar yang masih kosong yang belum ada tukang basonya misalnya atau tukang basonya biasa-biasa aja kita bisa bikin yang wah di tempat yang lain duplikasinya mudah relatif lebih mudah dalam hal merauh pasar gitu ya nah kalau di online itu menariknya seperti ini kalau contoh ya contoh kita bicara misalnya startup online kan pasarnya senasional kan karena semua siapapun yang punya akses mobile dia bisa install aplikasi gojek dia bisa pakai gojek itu kan meskipun memang tidak semua kota ada gojeknya nah tapi misalnya di satu kota ada gojek kemudian di situ ada pesaing juga misalnya grab gitu ya ya otomatis pasarnya terbagi orang pasti bakal milih kan salah satunya kan pasti bakal jadi opsi kan apakah gojek atau grab gitu kan meskipun ya sejauh ini kalau saya lihat nyatai-nyatai aja sih nah bayangkan misalnya kota politen kita sebagai media media ya edukasi ya penggeraman nah kemudian nanti ada ya apa namanya ada pesaing gitu ya ada orang yang bergerak di bidang yang sama ya pasti orang bakal milih kan orang nggak kecuali emang dua-duanya saling melengkapi gitu ya di saya di kota politen ada di sini nggak ada di sini ada di sini nggak ada ya orang akan pakai dua-duanya tapi ketika ada dua tempat di dua tempat ini ada dua materi yang sama ya orang bakal pilih salah satu kok di kota politen atau di tempat itu misalnya nah itu apa namanya bisnis digital itu kayak gitu orang bakal milih gitu contoh lain misalnya kan kalau misalnya pakai aplikasi misalnya finansialku ya finansialku punya aplikasi kan tapi kan sebenarnya aplikasi manajemen keuangan orang kan banyak ya nggak cuma finansialku ya pasti orang mau ngomong kan milih kan nah disitu kita dituntut untuk menambahkan atau memberi nilai tambah yang added value yang orang nggak punya gitu yang kompetitor kita nggak punya supaya orang tuh milih pakai aplikasi kita gitu ya bener sih kayak misalkan finansialku apalagi di dunia digital ini semua orang bisa cepat banget buat bikin sesuatu gitu ya kayak finansialku sendiri differentnya dari yang lain kita bisa chat langsung sama perencana keuangan nah itu itu nilai tambah yang bagus kan dan itu di kita aplikasinya sangat murah gitu sih iya 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 karena kan kalau kita berpikir ya setiap orang berhak untuk konsultasi keuangan sih setiap orang berhak untuk konsultasi keuangan dan untuk konsultasi keuangan itu rata-rata mahal gitu makanya kita bikin kenapa aplikasi finansialku itu sangat-sangat terjangkau ya itu jadi solusi banget kalau yang bikin aplikasi mungkin orang banyak ya atau perusahaan banyak yang bisa bikin aplikasi serupa tapi yang bisa menyertakan service atau layanan bertanya langsung di online kan gak semua orang mungkin mereka bisnisnya belum sekuat itu gitu kan untuk menyediakan support ngasih apa namanya konsultasi seperti itu nah itu jadi nilai tambah yang kalau buat saya saya lihat itu lumayan apa ya unique sellingnya itu gitu ya dan orang agak sulit untuk bid yang itu ya itu akan sulit ditiru ya paling tidak untuk beberapa tahun ke depan gitu ya betul tetap sih harus inovasi kalau harus karena dunia digital ini kita kan anteng sekarang nih financial cool nih anteng-anteng aja gak ada kompetitor gitu kan ya kita gak tahu nih di luar sana orang-orang lagi pada ngapain dan lebih lebih mengerikan misalnya ini misalnya dari luar nih ada kompetitor luar nih orang dari luar negeri ya mereka bikin aplikasi dan mereka masuk ke pasar Indonesia mereka punya moden yang besar mereka punya urbana yang lebih besar juga ya otomatis kalau kita gak kuat secara fundamentalnya ya ya kita bakal tergurus juga gitu karena pesaingan dunia digital ini gila banget sih cepet banget nyaris gak ada bond dari produk real kan ya pasti terikat sama wilayah kalau digital kan ya secara dunia bisa akses kan finansialku bisa diinstal oleh orang Amerika juga gitu sebenarnya gak ada batasan kan kalau misalnya dia mau pakai bahasa Indonesia betul tapi kami memposisikan diri untuk individu dan keluar dari Indonesia sih oke bagus dan yang penting jadi ini ya mungkin jadi buaya di sungai ya daripada jadi buaya di laut kan enggak kita fokus di Indonesia betul ya fokus di Indonesia oke jadi mau ngomong-ngomong finansialku saya pengen nanya nih kalau kode kualitan sendiri itu dari awal keuangannya seperti apa Kang? apakah dari bootstrapping uang pribadi atau dari investor kalau kalau pertama kali kita bikin kode kualitan kita baru jadi PT kan 2016 tapi sebenarnya kode kualitan sudah hadir sejak 2014 pada saat itu kita memang belum PT dan modalnya itu ya modal founder gitu ya kalau dibilang gak ada modal sebenarnya emang tidak ada modal dalam artian kita ngumpulin duit enggak tapi ya karena kita mengerjakan itu di setelah-setelah pekerjaan kita jadi ya sama aja kita modal pribadi kan nah baru 2016 kita bertemu dengan waktu itu Pak Narenda Wijaksono CEO Decoding kalau misalnya mau ngobrol sama Pak Narenda itu lebih keren tuh sebenarnya pengalamannya Pak Narenda Pak Narenda Wijaksono yang CEO Decoding tunggu founder and money Pak Narenda Pak Narenda ingat tunggu kita datang kesana nah kita sebenarnya anak perusahaan Decoding waktu itu 2016 tuh kita dapat suntikan dana lah ya dari Decoding untuk lumayan lah kita dari situ bisa berjalan bisnis kita selama 6 bulan lebih lah dari modal itu nah dari situ baru kita mulai jalan lebih-lebih cepat lagi gitu ya nah memang dulu kita emang tadi kan saya sempat sebutkan kita trial and error banget jadi kita karena memang bukan anak bisnis ya jadi semuanya kita ulik sendiri iya sama kayak ngoding lah ngoding ngulik ya akhirnya bisnis juga diulik dan itu emang tidak kurang tepat jadi kalau misalnya teman-teman yang mau belajar bisnis ya bagusnya dan sering banyak orang mungkin kita denger mentor-mentor bilang kalau belajar bisnis harus punya mentor kenapa ya itu bener dan kita akui kalau nggak ada mentor ya kita akan menghabiskan waktu kita untuk coba-coba coba-coba dan sotoy dan akhirnya pasti error gitu karena kita harus cari dulu kan yang benernya seperti apa nah kalau misalnya ada mentor itu kita langsung dikasih tau yang benernya seperti apa nah alhamdulillah waktu itu di awal-awal kepolitan itu kita ketemu sama pertama Pak Ren Matma waktu itu dia founder startupbusiness.com dia juga punya buat toko online.id nah kita waktu itu dibimbing oleh beliau dan kemudian kita ketemu juga sama Pak Narenda Wicaksono CEO Decoding beliau juga jadi mentor kita sebenarnya jadi sampai saat ini kita selalu dibimbing dibimbing sama mereka ilmu-ilmu bisnis yang mereka sudah jalan jauh itu bisa mempercepat kami berkembang gitu dengan adanya mentor itu nah modal dasar itu waktu itu dari decoding jadi kita semua ada perusahaan decoding tapi kita lebih fokus ke medianya oke oke biar bisnisnya sustain kan kita pasti harus menyusun proyeksi keuangan dong kalau dari kode pelayan sendiri bagaimana hmm sebenarnya kalau buat yang finansial ya keuangan itu ada salah satu founder kita yang khusus ngurusin keuangan jadi setelah kita jalan satu tahun sejak PT berdiri itu kita mulai bagi-bagi tugas ini gak bisa nih semuanya ngoding kan gak bisa nih semuanya ngoding siapa yang jualan siapa yang jualan kayak gitu akhirnya kita bagi tugas lima orang itu ada yang di marketing sales and marketing itu Singgi dia bercokol di Jakarta karena memang untuk klien biasanya kan di Jakarta ya kemudian Kresna itu sebagai CEO dia yang ngurus keseluruhan strategi bisnis secara umum ya kemudian ada Oriza Oriza fokus di pemrogramannya jadi yang mengatur sistem itu semua Oriza gitu ya yang sekarang teman-teman lihat CodePolitan.com TheSchool.id itu yang ngaturnya Oriza semua berarti kalau ada yang ngehack CodePolitan tetang Oriza nah Oriza yang ngurus itu gitu ya termasuk misalnya ada programmer yang mau ngerjain sistem aplikasi segala macem itu dia yang ngatur lah pokoknya pokoknya yang terkait teknologi itu Oriza dia CTO nya kalau saya sebagai CIO dan saya juga yang ngurus konten disini jadi semua kurikulum yang ada di kelas online maupun training offline nya itu saya yang mevalidasi lah istilahnya gitu ya jadi ada kurikulum saya sampai waktu itu awal-awal yang bikin materi itu saya juga sama beberapa teman gitu ya jadi kalau saya fokusnya sekarang di konten lebih ke konten konten gitu ya dan satu lagi Pak Lupi Pak Lupi kebetulan lagi di tanggaran karena istrinya melahirkan kemarin melahirkan baru lahiran baru lucu ini di luar ini sih di luar obrolan ini ini CodePolitan ini founder-founder nya lahirannya kayak janjian ya iya sekarang lagi tahun lahiran semuanya pada lahiran udah 2 kresta kemarin baru lahiran istrinya sekarang kemarin Pak Lupi nanti menyusul Orisa sekitar bulan Juni Juli nya istri saya oh singgi mungkin singgi dulu ya singgi nanti sekitar bulan Mei jadi tahun lahiran kok jadi kesitu lah bro ya iya sih itu intermejor doang intermejor doang balik lagi nah satu lagi Pak Lupi dia yang ngurus keuangan jadi termasuk apa namanya pencatatan keuangan kebijakan keuangan seperti apa itu harus validasi lewat Pak Lupi oke jadi yang ngatur keuangan sih Pak Lupi ya tapi kalau misalnya secara perencana keuangan seperti apa ya kita biasanya bikin proyeksi per quarter karena kan kalau karena kita masih start up sebenarnya masih belum udah 3 tahun tapi karena start up ini kan lumayan cepet ya pergerakannya kalau berbeda dengan perusahaan besar atau korporat yang dari awal tahun tuh udah dibuat program kerja selama setahun gitu kan itu bisa ya kalau di kode kualitan dan mungkin startup secara umum kita kan pergerakannya cepat dan perubahannya pun cepat ya dinamis banget sedinamis mungkin supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu jadi kita bikin perencanaan per kuartal per 3 bulan berarti ya dan kuartal pertama ini sekarang kan Februari sampai Maret nanti April kita kumpul lagi kita bahas lagi programnya seperti apa dan yang dibutuhkan berapa untuk modal gitu kan sama evaluasi kuartal kemarin oh per kuartal berarti ya kalau kita bikinnya dan saya yakin kode kualitan ini pencatatan keuangannya rapih saya yakin itu Alhamdulillah kita baru rapi-rapi sebenarnya kan tahun ini kan dibantui sama finansialku juga kan kemarin untuk pencatatan perpajakannya gitu ya jadi kalau sebelumnya kita fokus di selling kan nah selling udah lumayan sustain kita baru mulai mikirin ini keuangan seperti apa itu baru kita mulai pertengahan tahun kemarin gitu sama Pak Lupi diberesin keuangannya pencatatannya dirapihin kemudian sampai perpajakannya juga dan cash flow-nya otw positif Alhamdulillah mantep ya dia tahu tuh kalau dari Kang Tony sendiri nih suka mencatat keuangan pribadi gak? kalau saya saya kadang-kadang sekolah saya pribadi catat ya istri juga catat jadi kalau saya kan split ya jadi penghasilan itu saya split jadi dua kebutuhan pribadi saya untuk operasional kerja gitu ya sama operasional rumah operasional rumah itu istri saya yang catat operasional pribadi saya yang catat jadi saya gak catat operasional rumah sebenarnya nah kalau masalah pencatatan ini memang saya kan pakai finansial aku juga sebelumnya saya juga pakai aplikasi-aplikasi pencatat yang lain memang saya termasuk orang yang agak males Kang catat gitu ya karena emang itu habit sih kalau habit itu harus dibiasakan harus dibiasakan memang nah kalau buat saya saya bikin kalau buat perencanaan keuangannya maksudnya saya sudah siap maksudnya dianggarkan di awal bulan itu saya anggarin berapa buat apa berapa buat apa itu sudah kelihatan karena kemarin sebelum-sebelumnya saya sudah catat ke sini kadang catat kadang enggak gitu ya tapi kan kalau saya kemarin itu tujuan pencatatan itu untuk melihat kira-kira keluarnya kemana aja dan itu sudah kelihatan dan alhamdulillah so far aman sih jadi ternyata gak jauh beda dari yang dianggarkan di awal bulan oke kayak gitu sih jadi ada batasan dianggarannya tersebut ya udah ada batasan jadi sebenarnya kalau yang Kang Tony sendiri rasain nih manfaat setelah menggunakan aplikasi 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 minansial gue ini apa Kang? kalau konsultasi saya belum pakai karena kan ada jadi saya kan suka ngobrol sama kan langsung gitu ya jadi saya belum pakai fitur apa namanya konsultasinya gitu ya tapi kalau buat pencatatan saya suka pencatatannya dan saya suka program apa namanya listing reksadana karena sekarang saya baru saya sedang belajar juga reksadana kemarin saya juga ikutan komunitas saham pengen lihat sih pengen tahu bagaimana potensinya seperti apa dan dari situ alhamdulillah membuka wawasan saya terkait keuangan finansial ya manajemen finansial yang bagus seperti apa nabung yang bagus seperti apa nah itu sebagian besar udah ada di finansialku sebenarnya itu tinggal dipakai saja cuma kalau saya saya masih menimbang-nimbang dari sisi hukum gitu ya dari sisi hukum aja kalau secara ke wawasan itu sangat membantu saya dan kalau sebelumnya saya keluar masuk keluar masuk itu gak kelihatan jadi abis-abis aja sebulan aja ya iya sekarang istilahnya kita parkir motor aja 2.000 kalau misalkan kayak saya nih kerjaannya bulak-balik sehari 5 kali parkir udah 10.000 kali sebulan udah 300.000 buat parkir doang gitu nah itu kan kalau gak dicatat gak kelihatan bilang kemana 300.000 nah itu ketahuannya kalau dicatat nah kayak gitu yang kecil-kecil saya udah prediksi sejak awal udah dialokasikan semoga manfaat tersebut bisa bermanfaat juga buat sobat finansialku wajib dicoba dan dipakai ya jadi gak cuma di insta tapi dipakai dong betul karena emang itu salah satu value yang pengen kita share sih kalau di jepang kan kelihatan tuh di jepang orang jepang kan kalau tahu di film-film jepang itu suka di toples kalau gak di amplop coklat di pisah-pisah ini dana liburan ini dana pendidikan gitu kan ini buat investasi nah sebenernya di aplikasi finansialku itu langsung di fitur anggaran di kelompok-kelompokan itu yang kak Tony tadi pakai itu jadi kita masukin kenapa sih kita masukin fitur anggaran di awal fitur anggaran ini gunanya buat kita ngerem ketika kita masukin misalkan kayak saya saya sehari bisa ketemu orang 5 kali yang tadi saya bilang itu karena saya kerjanya mobile dan banyak meeting sana-sini rata-rata ngopi misalkan kalau saya gak nge-budgetin gak menganggarkan buat ngopi bayangin berapa jebolnya gitu kan betul berapa kali berapa juta buat sebulan saya jebol tapi ketika misalkan saya udah menganggarkan misalkan buat ngopi saya menganggarkan 3 juta gitu kan jadi suatu saat anggarannya akan melebihi batas itu akan muncul notif ya gitu dan disitu mau gak mau harus berhenti itu harus ngopi istilahnya gitu sih jangan sampai kata abu menteri kan kata Sri Mulyani milenier jangan kebanyakan ngopi nanti gak bisa beli rumah gitu kan sekarang ngopi ngopi mulu kan tapi kan kalau saya pribadi berpikiran ketika saya ngopi 20 ribu dan saya bisa dapetin proyek 2 juta ya why not kalau saya kayak gitu siap siap mantap dan sebenernya sekarang itu kan seperti yang kita bahas di awal rata-rata kalau founder IT bikin perusahaan IT gitu dalam dunia bisnis gini banyak usaha yang gagal karena perencanaan dan istilahnya karena perencanaan keuangannya kurang matang kalau di kode politan sendiri bagaimana untuk menghadapi hal tersebut ya gini sebenernya kita juga sempat ngalamin dulu pernah satu tahun secara keuangan sebenernya kan minusnya gak terlalu besar gitu ya tapi sebenernya waktu itu cash yang kita pegang itu minus karena kan di bisnis pengelolaan dana dan perencanaan itu sangat vital banget ya nah kalau kita akhirnya strategi kayak gini jadi kebutuhan dana untuk program ini berapa ya kita sesuaikan gitu kalau misalnya ternyata oh ini gak memungkinkan ya jangan dipaksakan gitu ini budgetnya gak gak masuk nih kalau kayak gini yaudah turunin atau di hold dulu untuk program selanjutnya jangan dipaksakan pada saat itu kecuali misalnya si program tersebut punya profit yang ya yang bagus gitu ya kedepannya bisa kita dapatkan lebih bagus lagi itu gak masalah tapi kita jujur kalau di kode politan kita menghindari pinjaman sebenernya dulu kita sempat melakukan pinjaman tapi pinjamannya gak ke bank ke keluarga gitu ya dulu awal-awal dari pinjaman bagus kita sempat melakukan pinjaman untuk sewa gedung ini pertama kali dan alhamdulillah itu sudah terbaya di tahun pertama dan kita gak berani untuk biasanya kan dan secara umum ya bisnis apapun sekarang itu kayaknya kalau gak pinjam itu ya gak bisa kenceng gitu ya karena kan memang kita mau gak mau butuh modal untuk melakukan percepatan bisnis gitu ya tapi kita masih menahan diri untuk tidak melakukan pinjaman ke bank konvensional terutama gitu ya karena sejauh kita berjalan sekarang itu yang dari revenue yang kita dapatkan itu sudah cukup sudah relatif cukup untuk menjalankan program-program rencana yang kedepannya gitu ya itu juga yang diajarkan oleh perusahaan kita decoding kalau decoding itu bener-bener pure bootstrap kan bootstrap dari awal ya keren itu keren banget makanya dan revenue juga lebih besar gitu ya nah itu kita belajar dari situ juga jadi sebenarnya untuk berkembang tidak mesti kita cari suntikan dana ya terlebih karena memang kalau industri kita decodpolitan gak butuh bakar duit kayak mungkin setaraf lain yang butuh menaikkan trend dalam waktu cepat gitu ya contohnya kayak goje gitu ya atau tokopedia dan lain sebagainya mereka kan memang terkait pembangunan trend kan mereka harus membentuk trend di masyarakat yang tadinya orang belanja itu ke toko atau ke sualayan gimana caranya supaya mereka belanjanya online itu kan butuh perubahan trend dan untuk mengubah trend itu ya mereka harus dirangsang dengan misalnya bonus atau diskon dan sebagainya gitu supaya orang free ongkir nah dari situ orang sudah kalau sudah mulai terbiasa sudah mulai menjadi trend habit nah barulah mereka jalankan bisnis sesuai dengan standard lagi nah kalau di codpolitan kita relatif tidak gak mesti kayak gitu Alhamdulillah kita gak mesti kayak gitu karena habit yang kita yang ada di pasar kita itu memang sudah terbentuk belajar online itu orang sudah biasa untuk pasar kita ya pasar orang-orang programmer yang mau belajar pemrograman itu belajar online itu sudah bisa kendalanya biasanya memang mereka sebagiannya ya belum terbiasa dengan bahasa Inggris nah itu yang kita sadarkan kita kasih materi bahasa Indonesia dan itu gak perlu bakar duit gitu gitu gak perlu bakar modal dan saya sangat menyayangkan sih kalau teman-teman yang punya bisnis atau sobat finansial aku yang bikin startup rata-rata image nya harus ada investor harus nyari pendanaan padahal kalau menurut saya pribadi daripada jualan istilahnya nyari pendanaan berarti jualan perusahaan ya kan istilahnya gitu kalau saya pribadi sih daripada jualan perusahaan penting jual produk ya tapi tergantung ini sih produknya tergantung produknya apa ya kayak yang contoh sederhana kayak toko online kecuali mereka punya bisnis proses yang lengkap sudah punya plan yang sudah jelas ya silahkan sebenarnya gak ada masalah dengan mencari modal cuma memang ada beberapa lini bisnis yang kita bisa jalankan tanpa perlu modal maksudnya pasti butuh modal ya tanpa butuh kucuran dana lebih nah kayak gitu jadi kita bisa modal dari awal contohnya ya sekarang kan bisnis toko online itu udah banyak ya orang-orang jualan online itu udah banyak juga teman-teman saya ada diantaranya yang mereka bikin busana muslim pakaian muslim kemudian bikin t-shirt segala macem ya itu memang produknya produk bukan produk digital tapi mereka jualannya online dan untuk mulai mereka gak mesti pakai modal jadi mereka bikin pre-order jadi dia launching launchingnya pre-order termasuk ada juga teman saya yang bikin aplikasi ya aplikasi untuk menunjang dan itu IT kan berarti mereka bikin software softwarenya bahkan sebelum jadipun mereka sudah launching hmm nah dengan begitu orang kan ya memang kepercayaannya harus dijaga jadi tanggal sekian launching nah kita bikin durasi pre-order sekian lama orang kan percaya nih yaudah saya pengen beli dan supaya orang mau beli kita kasih harga lebih murah dari harga ketika launching nanti betul nah otomatis kita tetap production tapi modalnya itu dari biaya ini dibiaya pre-order dan itu sudah terbukti ya jalan gitu kalau di dalam Vicky Muhammad Allah Islam itu istilahnya salam akan salam jadi modal yang dulu awal nanti produknya datang ke belakangan itu boleh gitu penang saya banyak yang jalan kayak gitu kemarin pun sebenarnya kita sejak pertama kali launching kelas online kita lakukan pre-order kan jadi kelas pertama kita yang kita buka itu yang web programmer itu kita buat pre-order dulu selama 3 bulan yang mau ikutan silahkan kita udah jalan sebenarnya bikin materi kita udah jalan platformnya udah jadi tinggal setengah jalan lah dalam waktu 3 bulan itu udah relatif lengkap gitu ya menuju 3 bulan itu tuh kita ngadain pre-order artinya sekaligus testing pasar apakah memang pasar tertarik sama produk ini tapi karena memang karena sudah pre-order otomatis harus diberesin kan kita beres 3 bulan sejak pertama launching sesuai dengan tanggal launching kita launching mereka bisa masuk akses dengan harga yang lebih murah nah itu udah bisa jadi solusi sebenarnya untuk modal awal gitu ya kedepannya memang kalaupun misalnya mau mengembangkan linti bisnis seperti misalnya nih kalau di Code Politing kita rencananya kalau ada pendanaan kita mau gunakan untuk mempercepat konten kita kan konten kita lambat karena memang relatif lambat ya karena kita harus cek satu persatu programmer kita juga terbatas konten kreator kita konten author kita terbatas juga nah ada kata misalnya nih kita kayaknya butuh mulai bikin percepatan bisnis dan di sisi konten nah disini baru mulai dipikirkan oh kita bakal butuh modal sekian nah itu harus dihitung juga yang rapih gitu yang hitung ses spesifik mungkin supaya tidak ada kebocoran gitu jadi kalau di kode pelitan sendiri kalau dilihat dari skema barusan itu pengoptimalan dana yang ada ya sejauh ini masih cukup dari revenue yang kemarin gitu ya masih bisa diputar untuk menjalankan bisnis dan percepatan juga masih bisa bagaimana Kang tips and tricks nya buat pengoptimalan tersebut karena gak setiap gak semua bisnis bisa mengoptimalkan dananya sebenarnya gini kalau misalnya perusahaan ya udah punya revenue otomatis dia bakal bener-bener mikirin Kang pasti bakal bener-bener mikirin ini kemana harus dikucurin dan biasanya kalau modalnya itu dari revenue dia akan jauh lebih hati-hati lah mikirin beda halnya kalau misalnya dengan misalnya nih ada beberapa kasus gitu ya start up yang baru mulai dia sudah punya plan sudah punya anggaran dia dapat sentikan dana gitu ya untuk mulai starting disitu dia mulai karena mungkin entah ya kalau misalnya boleh jadi karena mungkin mereka wah dananya masih banyak gitu kan ya dalam letak kutip misalnya mereka foya-foya kemarin itu sesuai dengan plan gitu kan taunya sampai duitnya habis produknya belum jadi gitu atau misalnya belum valid gitu ke marketnya mungkin produknya jadi tapi ternyata pas launching ke pasar masih ada kekurangan yang harus diperbaiki tapi modalnya habis itu kan disayangkan kan kayak gitu nah boleh jadi juga itu yang dikhawatirkan oleh kita ya kalau terhadap beberapa start up yang mereka langsung orientasinya ke modal kalau orientasinya ke modal dikhawatirkan gitu ya mental kita tuh gak kuat gak kuat untuk pakai modal itu gitu padahal kan itu kan amanat juga dan kita harus manage itu sebaik mungkin nah tapi kalau misalnya kita menggunakan modal dari revenue yang kita dapatkan sendiri kita kan akan lebih berhati-hati ini kan duit gua nih kalau ini gak habis ya bisnis mati gitu kan kita harus lebih berhati-hati nah kalau di kotbolitan kita kita bikin prioritas sebenarnya ada banyak program-program rencana program yang kita ingin launching tapi kita juga harus mengukur kekuatan tim kita ada berapa orang gitu kan tenaga kita ada berapa banyak budget kita berapa seberapa besar itu harus diukur kalau misalnya kita semua jadi keluarin sekaligus pertama kan kita bakal kerepotan buat jualannya nanti kan kedua buat maintainnya lebih ribet lagi kan nah lebih baik masih keluarin satu-satu tapi sampai beres semuanya daripada kita keluarin banyak tapi akhirnya kewalahan gitu mirip seperti kalau teman-teman ngikutin dulu jamannya Steve Jobs mereka bikin produk-produk kayak ipod ipad gitu ya mereka keluarin satu-satu nah dan katanya beberapa tahun sebelum ipad launch itu udah mereka udah punya prototipenya gitu maksudnya udah saat itu tuh beberapa tahun kebelakang itu dia sebenarnya udah siap cuma mereka melihat ini belum saatnya buat launching karena pasar belum siap kalau misalnya harus di launching pada saat itu jadi kita harus mempertimbangkan itu juga secara produksinya mungkin mereka kuat gitu ya tapi strategi bisnisnya itu harus dipakai juga gitu kapan itu harus di launching apakah pasarnya sudah siap untuk menerima nah itu harus dipikirkan kadang gemes ya pengen cepet-cepet launching produk gitu nah itu yang kami rasakan dulu Kang awal-awal jadi semuanya keluarin akhirnya kewalahan kalau Pak Naren dulu sering nasihatkan kita kayak gini ibarat kalian punya 5 anak panah 5 anak panah ini analogi dari 5 founder gitu ya kalau 5 anak panah ini ketembak ditembakkan ke masing-masing target misalnya ada 5 target nih belum tentu yang anak panah satu ini kena yang ini belum untuk kena juga yang ini belum untuk kena juga mungkin ini kena tapi ini gak kena akhirnya kan gak fokus karena gak fokus itu akhirnya gak ada yang kena gak ada yang targetnya ke tempat sasaran gitu mending kalau ada yang kena kalau gak ada gimana kan pusing nah lebih baik yang 5 anak panah ini fokuskan ke satu target gitu jadi kalau masih ingin meleset masih ada 4 anak panah lain yang bisa ditargetkan ke tempat yang sama gitu jadi jangan dulu cari target yang banyak-banyak bikin satu target dulu fokus ke situ gitu kalau misalnya ada kesalahan cari perbaikan seperti apa perbaikan seperti saling tambah sampai ketemu target itu setuju saya setuju nah itu analogi yang berkesan buat kami dan akhirnya kita juga menahan diri untuk yang namanya programmer kan ya mungkin secara umum ya orang ya yang namanya jadi pasti banyak kan banyak yang pengen direalisasikan tapi tidak semua peluang harus kita ambil ada proyekan proyekannya besar tapi kita gak sanggup gitu kan jangan diambil juga gitu meskipun itu peluang jadi kalau misalnya ada sebagian orang mengatakan jangan siasakan peluang gitu ya nah ketika peluang itu sudah terlalu banyak mungkin kita harus mulai memilah gitu peluang mana yang harus kita ambil gitu istilahnya kalau kita perang kita harus tahu peluru kita ada berapa nah gitu kayak gitu jangan sampai di tengah-tengah kehabisan peluru mati ambil-ambilnya gitu sih ya kayak gitu betul kalau sekarang udah berpartner sama siapa aja nih Kang kalau udah pelitan kalau untuk training kita lumayan banyak ya kita sudah pernah mengadain in-house training juga ke lembaga-lembaga ke lembaga yang terakhir aja kemarin tuh kita mengisi training di Intala mungkin tahu Intala Kemenaker ya Kemenaker itu 10 hari kemarin tentang Android sebelumnya juga kita udah bikin proyek yang sama kita juga udah partner dengan beberapa ini apa namanya co-working space jadi kita sudah bikin cabang di luar Bandung kalau Bandung kan kita menyelenggarakan training di sini kan di kantor sendiri di luar kota Bandung kita kan nggak punya kalau harus buka kantor sendiri kan ribet juga ya nah akhirnya kita kerjasama dengan kebun coding di mana Depok untuk menyelenggarakan training di sana di Jakarta juga di esensi ya keworking space kita juga membuka kelas dan sepertinya kalau untuk pola training apa training Dev School ini polanya seperti itu jadi kalau misalnya kita mau buka di kota lain kita biasanya bekerjasama dengan co-working space di situ ada atau tidak gitu ya kalau ada ya kita ngobrol kerjasama di situ kita ngejelenggaran di situ oke kalau buat Dev School banyak banget partnernya oke sekian bincang-bincang saya bersama gak keras udah lumayan waktunya bersama Kang Tony ini CIO dari kode kualitan terakhir kasih bisa kita minta closing quote buat sobat finansial kuat dari para pender ini ini nembak ini biasanya karena itu kita gak ngasih pucuran ke mereka biar mikir pantesan ya tapi saya udah punya munisi ya gagal berarti kalau mungkin satu quote aja ya mending jadi solusi sebagaimana kita sering sering kalau teman-teman ke kantor kualitan kita ada apa namanya graffiti ya di belakang kamera mending jadi solusi maksudnya bukan bukan bermaksud untuk menyindir orang yang gak jadi solusi atau yang hanya nyinyir tapi kita lebih fokus ke diri kita sendiri daripada kita ikut nyinyir misalnya ada pemasalah segala macam apalagi sekarang lagi pileg ya eh pileg pilpres itu tuh yang namanya nyinyir banyak banget gitu ya gak ada kerjaan ya daripada kita fokus sama yang negatif ya kita mending jadi solusi apa yang bisa kita lakukan gitu untuk kemajuan ya ujungnya ke negara kita gitu kita punya kontribusi apa ke negara meskipun cuma cuma setetes ya atau cuma sebutir atau hanya remeh-remeh aja gitu ya tapi ya paling tidak kita jadi solusi gitu kan kalau kualitan ya paling tidak kita membantu meskipun tidak 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 kita tidak bisa membangun IT Indonesia secara umum ya secara keseluruhan gak mungkin gitu tapi kita berupaya untuk jadi solusi minimal menjadi bagian dari perkembangan industri IT di Indonesia gitu ya dengan menyelenggarkan training-training dan kelas online pemograman dengan itu mudah-mudahan teman-teman yang mau belajar pemograman bisa terbantu dari kita dan dari situ dia mulai jadi programmer profesional bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik di bidang IT tentunya sesuai dengan bidang kita nah itu kuat dari kita mending jadi solusi buat sobat finansialku juga kalau mau siapa lagi nih yang kita ngobrol-ngobrol dengan siapa founder siapa bisa komen di bawah di komentarnya atau bisa DM ke Instagramnya finansialku atau ke sosmedline terimakasih sobat finansialku sudah menonton segmen dan founder & money bersama Kodapolitan atur nuun Kang Tony ya sama-sama Kang juga sekian founder & money bersama Kodapolitan sampai ketemu di founder & money berikutnya ok